Masih bersama saya Budi Mantan Rejo di satu meja The Forum, Roni Talapesi ya. Cukup kritis PDIP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan ada narasi bahwa penjegalan. Putusan MK kan legally binding final dan mengikat, meskipun secara etik mungkin agak bermasalah gitu. PDIP menerima bahwa putusan dari MK adalah legally binding final dan mengikat? Ya, betul. Kita setuju, kita harus hormati ya. Tetapi Mas Budiman kita tarik mundur sedikit ya. Ini kan menguji tentang pasal 28 Undang Dasar, 45, di mana setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi yang kita lihat dalam proses ini seolah-olah bahwa ini proses yang spesifik. Spesifik dan terbukti di putusan 90. Spesifik ke satu nama. Nah ini menjadi pertanyaan. Dan buat kami atas pernyataan teman-teman bahwa ada penjegalan, ini adalah pengalian isu Mas Budiman. Buat kami ini pengalian isu ke atas apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hari ini. Dan yang kedua, buat kami konsentrasi kami adalah bagaimana kita menjaga marwah konstitusi MK ini. Dan ini adalah komitmen seluruh anak bangsa. Itu yang perlu kita jaga bersama. Dan PDI Perjuangan konsisten terhadap hal itu. Tapi kan ada juga pernyataan dari PDIP yang mengatakan ada baca wapres yang kandidesinya kemudian melanggar etika, tidak menghormati hukum. Sebetulnya apa itu yang dimaksud? Ya ini kan terlihat ya dari putusan MK-MK ini kemudian terkait dengan putusan 90. Ini kan menjadi nokta hitam, menjadi tatatan sejarah. Bahwa dalam proses demokrasi kemudian ada yang mencoba menggaguh independensi MK. Nah ini kan sudah terlihat di mata publik ya. Oke baik, Usman Hamid. Kalau pendekatannya legal formal, ya putusan MK itu ya final dan mengikat. Meskipun ada legitimasi dalam proses kandidisinya, dalam proses pencalonannya dianggap melanggar etik. Bagaimana Anda mencoba menyelesaikan problem hukum formal dan problem pelanggaran etik itu? Saya pernah diajarkan oleh Pak Adian Doyo, seorang hakim agung yang sangat berintegritas di masa Udah Baru. Dia memberikan saya satu kutipan dari para ahli hukum di Belanda di zaman kolonial. Kutipan itu berbunyi, door breaking the papieren mirror. Artinya hakim itu untuk menegakkan keadilan, dia bisa menembus kertas. Jadi kalau dikatakan misalnya sebuah putusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat, atau misalnya Mahkamah Konstitusi, atau bahkan ketika beberapa tahun lalu ada putusan Dewan Kehormatan KPU yang ketika itu merasa bahwa putusan mereka final dan mengikat. Lalu diajukan ke pengadilan yang lebih jauh lagi, tetap bisa diuji. Untuk apa? Untuk mengejar keadilan itu. Keadilan mana? Keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Jadi kalau ada gejolak sekarang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ada yang salah dengan putusan itu. Sampai putusan itu bisa menenangkan kehidupan masyarakat, sampai menuhi rasa keadilan masyarakat, di titik itulah keadilan bisa tercapai. Yang kedua yang saya ingin katakan adalah, tadi Mbak Dhani sempat menyebutkan tentang intervensi. Sebenarnya dalam sikap kami secara kolektif di maklumat Juanda, itu menegaskan bukan hanya Pak Anwar Usman harus mundur, tetapi juga dua hal lagi, yaitu agar Mahkamah Konstitusi segera menggelar uji formil dan uji material terkait dengan perkara yang terdahulu. Idealnya sih, Mahkamah Konstitusi, khususnya Majelis Kehormatan kemarin, memandatkan agar Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali putusan nomor 90 itu. Tapi kan itu tidak ada. Dianulir mungkin tidak bisa, tapi setidak-tidaknya dimandatkan bahwa Mahkamah Konstitusi ke depan memeriksa itu segera. Nah yang lain yang juga sangat penting saya kira adalah, kalau memang ada dugaan intervensi dari kekuasaan misalnya dari penyelenggaraan negara di lembaga eksekutif, ini kan banyak ditulis oleh Pak Sarjana, salah satunya Thomas Power misalnya, menjelaskan bagaimana ada penggunaan instrumen penegak hukum oleh kekuasaan eksekutif. Kalau itu benar terjadi, sebenarnya DPR punya kewajiban untuk memulai hak interpelasi, untuk bertanya kepada Presiden. Atau yang kedua, lebih jauh lagi, mengajukan hak angket. Hanya dengan cara itu kita bisa ketahui. Dan soal sepak bola tadi, ingat, Diego Armando Maradona, jadi wasitnya itu bukan pamannya, dan Presiden Viva-nya bukan Jokowi. Politik sepak bola sama Diego Maradona ya. Saya minta Mas Budun ganti topik, bola aja. Bola. Itu saya analogkan keputusan MK, siapa yang membanding. Kan ada riang gembira gitu loh, riang gembira dia Diego Maradona. Oke, Bang Afriyansanur, ini gimana koalisi Indonesia Maju, kan tadi kan pencapresan Mas Gibran dianggap melanggar etik dan sudah dibuktikan oleh MK-MK. Apakah ini menjadi beban bagi Pak Prabowo, bagi Kim, dengan problem legitimasi etik yang dianggap bukan diputuskan bermasalah sebetulnya? Ya, kami menyambut dengan riang gembira. Apanya yang riang gembira? Keputusan MK apapun yang terjadi, kami udah siap ketika itu. Seandainya memang MK memutuskan bahwa usia atau jabatan pernah menjadi wali kota atau sedang menjabat tidak diputuskan, ternyata Mas Gibran tidak bisa maju, kami punya alternatif kedua. Ya kan, tapi ketika MK memutuskan bahwa keputusan ini diputus oleh sembilan hakim, perlu diingat Pak Budiman, sembilan hakim agung makamah konstitusi, ini sembilan dewa ini, itu unsurnya tiga dari yudikatif, tiga dari eksekutif. Yang sembilan apa nih? Sembilan hakim MK ini. Kan terdiri sembilan dewa ini, pokoknya sembilan-sembilannya terlepas udah keputusan MK-MK tadi, tapi sembilan ini kan berasal dari eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Kita perlu ingat itu. Jadi kita jangan mengatakan semua berpihak kepada keputusan yang sembilan puluh tadi. Karena bagaimanapun, keputusan yang sudah diputus MK tadi, oleh sembilan hakim yang merasa hebat tadi, kita sekarang banyak yang menyalah-nyalahkan, oh ini MK, ketika ada kepentingan teman-teman yang teranulir di sini, mulai marah. Tapi ketika ada kepentingan teman-teman yang tidak teranulir, senang. Nah, contoh lagi catatan oleh Pak siapa tadi, Bang Wahidin atau Pak Nurdin, soal usia tadi. Mereka mengetok palu dengan menambah usianya sendiri, nggak ada kok yang rame, nggak ada yang ribut. Dan ini terus terang saja, Mahkamah Konstitusi sudah melakukan keputusan dan Mahkamah Konstitusi kita harus hormati. Saya bilang kita harus pemilu dengan riang gembira. Riang gembira. Oke, Mbak Dhani, ini pemilunya harus riang gembira. Tapi kalau dari kata mata Mbak Dhani, dengan posisi penbacawa presa Mas Gibran yang ada legitimasi moral etiknya bermasalah, ini bisa menjadi beban yang cukup berat? Ya, mungkin menunjukkan sedikit tadi, sebetulnya barangkali Pak Anwar Rumah itu sedang mencoba untuk menyelamatkan putusan 90 yang dalam tadi penuh dengan pelanggaran etik, karena bisa dalam tanda kutip mendelegitimasi ya persepsi publik ya terhadap calonan itu. Jadi political statement juga ya? Iya, artinya kalau saya melihatnya mungkin lebih pada situnya. Karena kan ini nanti, karena kelihatan dari pendapatnya Bapak Koalisi ini kan, bagaimana menjaga sebuah ini nih, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari pendapat masyarakat yang ada di TV tadi, itu kan mereka melihat bahwa ini prosesnya ada sesuatu. Nah, artinya ini yang ingin dijaga kan, karena kan yang namanya satu putusan dan kemudian proses ini kan dia tidak berada di ruang netral. Pasti ada persepsi publik yang berkembang, yang itu bisa digoreng, bisa di, apapun lah untuk kepentingan masing-masing gitu loh. Nah, ini yang barangkali perlu di, dalam posisi ini saya melihat memang mantan hakim MK ini, ketua hakim MK ini berposisi seperti itu. Karena kan bagaimana mungkin ya putusannya dia ini kan, kemudian dia melakukan pelanggantik berat gitu ya, dan ini kan akan bisa diarahkan untuk dalam tanda kutip legitimasinya dipertanyakan. Ditambah lagi, satu hal mungkin ya kan, pencalonan Mas Gibral sendiri kan kemudian masuk melalui jalur partai yang selama ini bukan partainya dia. Nah, ini kan juga mulai kelihatan, apa ini memang sudah ada satu, apa namanya, satu proses gitu kan disiapkan gitu. Dan saya sangat tahu bahwa dari partai besar seperti Pak Nudin kan proses rekrutmen, proses kandilisasi itu kan sudah sangat panjang. Sejak pencalonan Pak Amiranto, kemudian Pak JK, itu kan proses yang sangat ini ya, waktu ketiga pepiasa yang lalu, yang tiba-tiba ini masuk melalui jalur itu. Nah, ini kan orang ngebaca garis besarnya nih Mas Budi. Jadi itu yang mungkin harus dilihat ya. Bipitri, ini kan legal formal, menurut beberapa tafsir itu case close lah, selesai lah, bahwa sah. Nah, tapi ada problem legitimasi moral maupun legitimasi etis. Bagaimana Anda lihat ini menggabungkan problem etis dan problem formal, apakah memang ketika mencalonkan memang ada problem yang menjadi beban bagi pasangan Pak Prabowo dan Gibran? Ya, memang tentu saja ini akan menjadi beban dalam dua hal. Yang pertama, sebenarnya dengan posisi, jadi kita memang harus tekankan, betul. Makanya kami mengapresiasi putusan MK-MK pada titik di mana dinyatakan dengan jelas, memang ada pelanggaran etik yang berat oleh Anwar Usman. Nah, di titik itu saja, sebenarnya secara legal, satu, itu bisa saja dipermasalahkan di kemudian hari. Apalagi kalau seandainya mahkamah konstitusinya, dan ini yang kita dorong, progresif betul, sehingga mereka dengan cepat memproses permohonan-permohonan baru mengenai menguji kembali pasal 169 huruf Q, Undang-Undang Pemilu ini, yang sudah diubah dengan putusan 90. Itu memang bisa diuji kembali. Kalau itu terjadi dalam waktu satu minggu ini misalnya, maka sebenarnya petanya itu akan bisa langsung berubah. Karena artinya salah satu cawapres tidak lagi eligible, sehingga satu pasang ini bisa gugur, tidak ditetapkan. Makanya pertandingan sudah jalan, kan? Makanya, tapi kan namanya legal ya. Putusan itu bisa berlaku suruh, tidak usah. Maksud saya begini, kan saya orang hukum nih, ada banyak hal yang bisa dipersoalkan secara legal. Misalnya aja KPU kemarin menerima pasangan-pasangan yang sudah masuk saja, sudah ada yang gugat perbuatan melawan hukum, sekian triliun. Dua lagi gugatannya. Artinya, ada excess baggage yang kita nggak bisa cegah. Karena seorang bisa saja mengajukan. Tapi yang kedua, juga problem legitimasi politik. Karena publik itu bisa, publik kita kan banyak sekali yang nalarnya juga sehat. Dan sudah bisa melihat secara kasat mata, seperti kata Mbak Dhani tadi, orang tuh akan melihatnya dengan helikopter view. Ini ada apa nih? Ini ada yang cuma berapa hari bisa jadi dicalonkan dari Golkar, kemudian disininya ada sebuah hukum yang diubah melalui cara-cara yang sangat tidak lazim. Bukankah kreatif itu? Bahkan putusan 90-nya sudah kami eksaminasi, itu ngaconya luar biasa. Sudah kami eksaminasi secara kasat.